Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala syahidina muhammad wa ala syahidina muhammad. Semoga Buya Yahya bersama keluarga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah. Berikan umur panjang, ada dalam keridauan dan perlindungannya. Dan dilancarkan dan diberikan keberahan dalam segara urusan dakwahnya. Buya, ada yang mau saya tanyakan. Dan misalkan saya mempunyai sejumlah uang yang saya simpan dalam sebuah investasi. Misalkan saja uang itu ada 10 juta. Dan uang itu dari 10 juta tersebut ada sebagian merupakan uang subhat. Misalkan 5 juta. Setelah beberapa waktu kemudian, modarullah ternyata investasi saya tersebut mengalami kerugian. Sehingga misalkan taruhlah uang yang dari 10 juta tersebut tinggal beberapa ratus ribu. Yang mau saya tanyakan Buya, apakah uang yang 5 juta yang uang subhat tersebut harus saya ganti atau bagaimana? Terima kasih penjelasannya Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, subhat itu dalam pembahasan ulama bukan haram. Subhat itu tidak bisa dikatakan haram, tidak bisa dikatakan halal. Tapi sebaiknya kita hindari kalau itu subhat. Contoh uang subhat itu adalah ada seorang dia pencuri. Jadi duitnya itu banyak hasil curian. Cuman dia juga punya kebun banyak. Dia kaya dengan kebunnya, tapi dia juga pencuri. Suatu ketika ngasih hadiah uang 5 juta kepada Anda. Ayo, dari mana duit itu? Dari kebun atau dari curian? Selagi Anda tidak tahu namanya subhat. Mungkin dari kebun, mungkin dari curian. Makanya dipastikan halal, belum tentu. Jangan-jangan dari curian. Dipastikan haram, belum tentu. Jangan-jangan dari kebun. Itu subhat. Cuman kadang-kadang hari ini itu haram beneran dilembutkan bahasanya subhat. Haram ya haram. Jadi, hasil riba dan sebagainya haram. Jangan pakai bahasa subhat kalau haram. Ini mau dilembutkan kalau subhat itu adalah itu tadi. Tidak bisa dikatakan halal, tidak bisa dikatakan haram. Baik. Seperti anak subhat juga ada. Watinya menghubungi perempuan, tapi subhat. Itu ada. Misalnya ada orang tertidur, ngelindur. Hubungan suami istri sama-sama ngelindur. Melindur. Setelah bangun, hamil. Siapa ini? Tapi ingat tadi, di CCTV kelihatan dia masuk. Cuman tidak sadar beneran. Masa dikatakan di sini, om dia tidak sadar? Tapi anaknya lahir dari dia. Subhat. Jadi banyak subhat. Subhat itu namanya itu subhat. Subhat itu tidak bisa dikatakan haram. Tapi tidak bisa dikatakan halal. Om dia tidak nikah, bagaimana kita akan halal? Tapi kan di sini. Oh tidak, dia tidak sadar. Ya kan? Jadi sebuah contoh. Apa banyak subhat itu seperti itu? Cuman hari ini banyak haram pakai bahasa lembut. Subhat. Ini banyak subhat. Haram katakan haram. Baik. Lah haram sendiri haram model apa? Jika haramnya adalah haram mengambil haknya orang lain, iya harus diganti. Harus diganti. Haram mengambil haknya orang lain. Tapi kalau haramnya adalah bukan mengambil orang lain, tapi haramnya haram hasil sesuatu yang bukan dengan cara mengambil haknya orang. Ada jualan sesuatu yang tidak boleh dijual. Misalnya menjual barang-barang menurut bahasa kita adalah yang diharamkan. Atau bisa jadi yang tidak ada hubungan dengan orang lain. Maksudnya bukan kita mencuri, bukan mengambil. Maka jika itu bukan mencuri dan mengambil, sudah Allah maha pengampun. Karena Anda kembalikan ke siapa? Memang kembalikan barang orang, Anda bukan mengambil haknya orang. Tapi barang itu tidak benar. Tidak begitu. Barang itu adalah bukan barang haram. Tapi kalau belinya orang lain, betul. Jika yang maksud Anda adalah subhat tadi adalah haram, dan haram yang dimaksud adalah mengambil duitnya orang, maka harus Anda kembalikan, Anda ganti. Jika Anda tidak ada hubungannya dengan orang, maka Allah maha pengampun selesai. Ya seperti itu. Baik, ini saja. Tolong masalah subhat ini dijelaskan. Jangan sampai haram dibahasakan subhat. Ini sering ini. Kalau mengharam-haram. Tapi kalau subhat, tidak ada masalah. Kalau subhat betulan, tidak ada usah. Anda makan pun juga. Cuma hendaknya kita menjaga dari subhat, karena kalau kita masuk subhat itu di pinggir. Nanti lagi masuk haram, kepleset. Khawatir kita biasa dengan subhat. Sehingga para kekasih Allah itu, dari yang halal kun masih dipilah. Subhat tidak mau. Tapi subhat tidak haram. Tidak akan menjadi fasek orang yang memakan subhat. Karena bukan sesuatu yang haram. Ingat ya? Jika itu subhat beneran, maka tidak haram. Tidak usah Anda pikirin. Semoga setelah itu bangkit rizki Anda dengan rizki yang halal berkah. InsyaAllah Allah bisa.